Pemerintah meyakini penggunaan biodiesel akan menjadi solusi akan ketergantungan impor migas, sehingga permasalahan defisit teraca perdagangan yang tak kunjung selesai bisa teratasi. Pemerintah meyakini penggunaan biodiesel di tahun 2020 akan menjadi solusi akan ketergantungan impor migas, sehingga berdampak pada defisit teraca perdagangan. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Air Laga Hartato, mengklaim selain mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap migas dan aftur, penerapan program B30 akan menghemat anggaran hingga 5 miliar dolar Amerika. Air Langga Optimis di tahun 2020 neraca dagang Indonesia akan membaik, meskipun ketidakpastian ekonomi global masih terjadi. Dan pemerintah membuat beberapa program, antara lain tentunya defisit migas ini kita coba turunkan dengan program-program B30, di mana B30 diperkirakan akan melakukan penghematan yang mendekati 11, 10 juta kiloliter atau sekitar lebih dari 6,5 miliar USD. Nah kemudian untuk pengurangan neraca perdagangan, beberapa langkah dilakukan yaitu di halaman 25, pemerintah akan menerapkan mandatori biodiesel itu di tahun 2020, itu adalah 30 persen, di mana di sini diharapkan kita bisa menghemat mendekati 5 miliar. Sebelumnya Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada November kembali tekor 1,33 miliar dolar Amerika. Angka tersebut berasal dari peningkatan impor di komunitas migas maupun non-migas, sebesar 3,94 persen. Sementara itu, neraca perdagangan sepanjang Januari hingga November 2019, defisit 3,11 miliar dolar Amerika. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Arama Ramadoni, IDX Channel.